Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya KBP Alex Prawira S.I.H.S.I.K. Kapolres Payakumbu menyampaikan sehubungan dengan beberapa permasalahan yang beberapa hari terakhir ini sempat viral di sosial media khususnya terkait pelaksanaan diskusi yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Almanar, Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru. Berdasarkan surat yang disampaikan di sosial media dari Ribat Noraniah yang dikop suratnya seperti itu yang ditujukan kepada Forum Dairanah Minang. Jadi terkait hal ini, di dalam surat itu menyampaikan undangan kepada pihak Forum Dairanah Minang untuk melaksanakan diskusi di Pondok Pesantren Almanar, Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru. Pada hari ini rencananya tadi jam 12 sampai dengan jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Nah kami dari Kepolisian Pores Payakumbu menyampaikan kepada pihak Pondok dan kepada Panitia Kajian untuk membatalkan pelaksanaan pertemuan atau diskusi sebagaimana dimaksud dalam surat dari Ribat Noraniah. Dan kami juga sudah mengklarifikasi dengan pihak Pondok dan Panitia Kajian bahwa itu tidak masuk dalam jadwal kajian yang semula sudah dijadwalkan. Sehingga memang diskusi itu tidak dilaksanakan. Jadi kami dari Kepolisian memang juga tidak mengizinkan dengan pertimbangan keamanan. Kenapa demikian? Karena hasil dari penelusuran kita di sosial media kami melihat ada suatu potensi gangguan keamanan apabila diskusi ini berjalan atau tetap dilaksanakan. Sehingga kami tidak mengizinkan untuk kegiatan itu. Nah kemudian kami juga sudah berkomunikasi dengan usur Forkopimda Kabupaten 50 Kota terkait hal ini. Kemudian kami tentunya dari Kepolisian dan Pemerintahan akan mengambil langkah-langkah agar pelaksanaan dakwah khususnya di Kabupaten 50 Kota bisa tetap berjalan aman dan kondusif. Kemudian kepada Forum Daerah Nahminang tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sudah memenuhi himbawan dari kami dari Kepolisian untuk tidak perlu datang atau mengikuti kegiatan diskusi tersebut dengan pertimbangan keamanan tadi. Kami sangat mengucapkan terima kasih sekali. Nah kemudian kepada Panitia dan kepada pihak Pondok Pesantren sebagaimana kemarin telah kami bicarakan di rapat Forkopimda untuk kegiatan tersebut tidak diizinkan. Namun mungkin ini tidak sampai kepada pihak Rubat Nuraniah tadi. Nah sehingga masih ada permasalahan-permasalahan yang tersisa begitu terkait undangan itu tadi. Nah tentunya saya menghimbau pada kesempatan ini untuk kita saling menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif khususnya di wilayah hukum Pores Payakumbu bagaimana jemaah bisa beribadah dengan tenang para ulama juga bisa berdakwah dengan aman, dengan tertib tanpa ada gangguan keamanan karena itu menjadi tugas pokok tanggung jawab kami dari pihak Kepolisian. Nah ke depan kita akan lakukan mediasi-mediasi terhadap kedua belah pihak bersama unsur pemerintahan yang ada dan instasi terkait yang berkompeten dalam bidang ini semoga perdamaian dan mediasi yang akan kita tempuh ke depan ini dengan pemerintahan antara kedua belah pihak akan lebih dapat menyejukkan bagi suasana dakwah di Kabupaten 50 Kota khususnya di wilayah hukum Pores Payakumbu demikian yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anda tahu debat saya tidak perlu definisikan tentang debat tapi sebagian orang butuh tahu kapan dia harus debat kapan dia tidak boleh berdebat masalah ini kami angkat karena sudah banyak tempat orang berdebat ada Facebook, ada Whatsapp, Telegram dan yang semacamnya dari jenis-jenis media sosial dimana orang biasa menjadikannya sebagai tempat berdebat kapan anda harus debat kapan tidak seseorang boleh berdebat apabila dia memenuhi tiga syarat syarat yang pertama adalah syarat yang berhubungan dengan niat kalau seandainya niatnya baik maka dia boleh berdebat tentunya dengan ada syarat-syarat yang lain kalau niatnya jelek maka dia tidak boleh berdebat sama sekali walaupun syarat-syarat yang kedua dan ketiga nanti terpenuhi syarat seputar niat niatnya haruslah ikhlas untuk Allah SWT kalau seandainya niatnya tidaklah benar maka tidak boleh contoh niat yang baik misalnya bentuknya adalah tafakufid din bentuknya adalah tanah suh dengan orang lain misal ada orang mendapati temannya memiliki penjimpangan kemudian dia mengajaknya diskusi lama-kelamaan kemudian jadi debat kalau seandainya di dalam hatinya dia ingin supaya temannya ini kembali kepada kebenaran kembali kepada Islam maka niat ini adalah niat yang baik disitu ada satu celah untuk boleh berdebat atau dalam rangka untuk misalnya ingin supaya orang-orang tahu kebenaran maka ini diperbolehkan dalam rangka untuk dakwah Allah SWT memberikan legalisasinya kata Allah SWT Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'u'idzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ajaklah manusia itu untuk bisa mengikuti jalan Allah dengan cara yang hikmah dengan cara memberikan nasihat-nasihat yang baik dan pada titik-titik terakhir nanti apabila orang itu butuh untuk berdiskusi atau berdebat maka kata Allah SWT silahkan engkau mendebat mereka tentunya dengan cara-cara yang baik ada pun niat-niat yang jelek maka tidak boleh sama sekali untuk berdebat diantara niat-niat yang jelek misalnya hanya untuk membantah yang sebenarnya sudah ketahuan bahwasannya itu adalah benar tapi dikarenakan tidak mau, tidak suka dengan kebenaran tersebut kemudian dibantah maka ini adalah tercelah Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Mu'min Mereka mencoba untuk membantah dengan menggunakan kebatilan dalam rangka untuk menolak kebenaran ini dicelak oleh Allah SWT contoh niat yang lain yang juga tidak diperbolehkan atau niat yang jelek dalam berdebat adalah hanya untuk memperlihatkan kepintaran hanya untuk memperlihatkan kuatul hujjah dilihat, oh supaya orang ini hebat sekali dalam berdebat kalau demikian ini adalah bentuk-bentuk kesombongan karena ini bentuk pamer ilmu dan Rasulullah SAW mengatakan tidaklah masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi contoh yang lain dari niat yang jelek adalah manakala seseorang itu berdebat hanya dikarenakan hobi debat kita dapati sebagian orang memang dia senang dengan yang namanya debat ada dicari memang forum-forum di mana disitu ada berdebat dikarenakan memang hobi diundang untuk berdebat senang maka yang seperti ini juga tercelak dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang paling keras penentangannya dan paling suka berdebat syarat kedua kita boleh berdebat adalah apabila maudhu al-buja adalah topik dari perdebatan itu adalah topik yang diperbolehkan oleh syariat untuk diperdebatkan tapi kalau tidak sesuai dengan syariat maka tidak boleh contoh topik yang boleh diperdebatkan misalnya ada hukum-hukum terbaru seputar safar hukum terbaru seputar muamalah jual beli model-model yang terbaru jual beli online model drop shipping kemudian BPJS misalnya asuransi dan hal-hal yang lain sifatnya baru kemudian orang beradu dalil berdebat untuk menentukan hukumnya maka boleh dikarenakan kita butuh untuk mengetahui hukumnya tapi kalau topiknya adalah topik yang tidak diperbolehkan maka tidak boleh misalnya berdebat tentang keberadaan Allah berdebat tentang kebenaran Allah kebenaran Nabi kebenaran Al-Quran keberadaan surga adanya surga dan neraka yang sudah pasti secara dalil maka tidak boleh lagi ada perdebatan di sana barang siapa yang merani memperdebatkannya maka dia masuk ke dalam larangan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdebat dengan debat-debat yang tercelah contoh yang lain dari topik perdebatan yang sebenarnya tidak boleh diperdebatkan adalah perdebatan yang tidak penting topik yang sama sekali tidak butuh untuk diperdebatkan misal manakah yang lebih dulu ayam atau telur telur atau ayam ini topik yang tidak perlu sama sekali diperdebatkan oleh manusia atau misalnya topik-topik kekinian seputar politik yang kebanyakan orang memang senang berdebat tentang masalah politik yang sebenarnya kita tahu permasalahan-permasalahan demikian itu adalah permasalahan yang tidak ada habisnya untuk diperdebatkan untuk dijadikan aduh kekuatan dijadikan untuk memperlihatkan kepintaran analisis yang baik untuk politik maka ini sebenarnya adalah topik yang tidak layak untuk diperdebatkan syarat ketiga supaya kita boleh berdebat adalah kita perhatikan diri kita dan yang diajak debat diri kita kalau ingin berdebat haruslah orang berilmu kalau tidak berilmu maka tidak boleh sama sekali anda berdebat karena kalau orang tidak berilmu lalu kemudian mendebat orang lain bagaimana caranya dia bisa memahamkan orang kalau itu adalah bentuk dakwah kalau itu adalah bentuk berdebat dengan ahli syirik misalnya lalu kemudian tidak memiliki ilmu bagaimana cara bisa memahamkan orang tentang masalah ta'id dan syirik orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu itu ilmunya saja tidak punya bagaimana bisa mendebat orang memahamkan orang kalau ilmunya tidak ada bahkan yang ada kebanyakannya kalau seseorang itu berdebat dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu kemudian dia berdebat dengan seseorang yang sebenarnya dia adalah orang yang menyimpang tapi dia memiliki kekuatan dalam dalil walaupun dalilnya sebenarnya membenarkan penyimpangannya kemudian diajak debat oleh orang yang sebenarnya berada dalam kebenaran tapi tidak memiliki ilmu yang ada kemudian terjadi adalah orang tersebut kalah dalam perdebatannya lalu kemudian membuat fitnah akhirnya orang-orang lebih menganggap bahwasannya orang yang salah ini yang menyimpang tadi tetapi memiliki ilmu ini dialah yang berada di kebenaran ada pun lawannya yang tidak memiliki ilmu ini walaupun dia benar justru berada dalam penyimpangan kemudian kita perhatikan yang diajak debat kalau sekiranya orang tersebut adalah orang yang bisa diajak kebenaran silahkan anda berdebat tapi kalau seandainya orang yang diajak debat adalah orang yang kira-kira memang keras hati yang diberi ketahukan dalil ini dan itu dia tidak mau menerima maka tidak boleh anda berdebat dengannya lebih bagus anda meninggalkannya daripada mendebat orang yang keras hati dan tidak mau menerima kebenaran sama sekali ada perkataan yang sangat banyak dan bagus dari Imam Syafi'i seperti beliau mengatakan kalau aku berdebat dengan orang jahil aku tidak pernah menang dikarenakan orang jahil mereka berdebat dengan akalnya dan hasunya Imam Syafi'i mengatakan saya didebat oleh orang pandir didebat oleh orang bodoh tapi saya diam saja orang bertanya kenapa kau diam saja kenapa tidak ada debat maka saya mengatakan saya lebih pilih untuk menjadi kayu gaharu semakin dibakar semakin wangi kalau saya tidak mau berdebat dengannya saya diam saja dia membakar saya dengan dengan nafsunya untuk berdebat saya lalu kemudian saya biarkan saja maka saya seperti kayu wangi ketika dibakar semakin wangi dan yang terakhir Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah SAW mengatakan saya jamin satu buah rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di atas kebenaran tiga syarat tadi penuhi niat topik anda dan yang diajak debat kalau ini tidak terpenuhi sebagaimana yang saya jelaskan tadi maka tinggalkan perdebatan dan anda menerima insyaallah sebuah rumah di tepi surga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW